Kan bukan sinetron, ini PPT PPT Ini bukan sinetron, ini PPT Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Aku Janis, disini berpengar sebagai Isyana Isyana itu anaknya Haji Soleh Dia lulusan pesantren Dia anak ketiga dari Haji Soleh Jadi dia baik banget Sifat dia tuh bener-bener mencintai Allah Dan Rasulnya Nah seketika itu di cerita ini Dia disupai oleh King Nah ini tuh dia anak bang Yang sifatnya sangat berbalik Yang bikin istimewa dari sini Karena Isyana mau membantu King Untuk kembali ke jalan Allah Oke sebenarnya Hai aku Sana Zekia Sebagai Duyanti Adik dari Gembel Well dia ini emotional unstable Karena dia itu mendedikasikan dirinya Sebagai kepala keluarga Di antara tiga bersaudara ini Which is gak punya parents Dan yaudah gitu Istimewanya sih dia berani banget Berani banget buat Mengekspresikan Apa yang dia gak suka Ke abangnya Karena dia tuh mau abangnya Bertanggung jawab atas adik-adiknya Seperti itu Terima kasih Halo semuanya kenalin Saya John Henry Di sini perannya jadi Jimmy Jimmy itu Temannya Duyanti Lagi PDKT ya Tapi selalu terhalang sama Abangnya Gembel Jadi Jimmy orangnya baik Baik banget Karena ya karena kan lagi PDKT ya Namanya orang PDKT Pasti baik sama pasangannya gitu Ya cari muka sama abangnya Nah si abangnya itu tuh Ini namanya Namanya aja udah Suri Gembel Jadi karena mereka Gak punya duit Adalah kesempatan si Gembel tuh Memperalat si Jimmy yang baik ini Dan Lugu Untuk tiap hari Bawain Makan Tiga bungkus nasi Dan kadang dikasih martabak Selama PDKT Tapi Statusnya Jimmy ini masih PDKT Dan belum tau juga Dwianti tuh Suka sama Jimmy apa enggak Gitu sih Kalau yang bisa kita masuk ke PT.JR16 Ketika ditawarkan sama Pak Haji Itu gimana sih? Dari 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 dulu sangat Idola banget sama Pak Haji Jadi di visual Dikasih kesempatan buat ketemu aja Udah seneng Apalagi bisa bekerja sama barang itu Alhamdulillah sih Seneng banget Setelah kesempatan yang Saya bisa disiasiakan Kalau aku sih Ngerasa sangat Thankful Karena Finally Bisa Lain a hand Di project Sebesar ini This is actually My hugest Achievement This year Terus juga Apa ya Merasa Challenging juga Karakternya Terus I learned a lot of things I'm experienced Things juga Kalau buat saya Saya seneng banget Bisa Gabung di PPT sini Apalagi Temen-temen Dan kru Semuanya kompak banget Shootingnya juga Enak banget Lancar banget Dan banyak belajar Hal baru Di sini Secara Kalau Shooting secara Teknis ya PPT Paling keren Yang pernah saya Shooting Paling keren Paling seru Paling keren Paling seru Dan rapi banget Kita shootingnya tuh Rapi banget Beda Buat format Sinetron ya Yang buat Kejar tayang Dan segala macemnya Ini Wow banget Gitu Ini bukan sinetron Ini PPT PPT Ini bukan sinetron Ini PPT Makasih banyak Pak Haji Ini Kesempatan baru banget Buat saya Sama temen-temen Banyak belajar banget Banyak Mantep Thank you